Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Sementara itu Pemirsa, menyusul hari kedua pelayanan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Masih dinominasi pembuatan surat pindah baik yang berasal dari warga Kota Banjarmasin sendiri, maupun warga pendatang dari Pulau Jawa yang akan bermukim di Banjarmasin. Hari pertama dan kedua pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Banjarmasin masih didominasi oleh warga yang mengurus surat pindah dan sebagian lagi legalisir. Baik warga dari Kota Banjarmasin yang ingin pindah ke kabupaten tetangga, maupun warga pendatang dari Pulau Jawa yang ingin bermukim di Banjarmasin. Setidaknya hal itu disampaikan Kepala Disduk Capil Kota Banjarmasin, Hairul Saleh, usai ditemui di ruang kerjanya. Perubahan ini mungkin berkaitan hanya dengan surat pindah, pindah datang. Kalau berkenaan dengan perubahan-perubahan penduduk yang hanya perubahan nama dan sebagainya, kira-kira sama aja seperti biasa. Yang mungkin perubahan ini misalnya yang datang dari Jawa atau dari luar daerah membawa keluarga, nah bawa surat pindah. Nah itu ada tambahan-tambahan. Dan yang pindah pun juga banyak. Meski saat ini hanya didominasi warga yang mengurus surat pindah datang, namun diperkirakan pekan depan warga kembali ramai untuk mengurus dokumen kependudukannya, seperti akte kelahiran, kartu keluarga, dan lainnya.